Pendekar aneh dari Kang Lam Jilid 8. Waktu itu dari dalam telah muncul pemuda berpakaian kuning itu, di belakangnya berjalan seorang lelaki setengah baya yang memiliki bentuk tubuh yang tinggi tegap dan berwajah angker. Dialah yang katanya ingin memasuki pintu perguruan kita untuk menuntut ilmu, kata pemuda berbaju kuning itu. Nah saudara, inilah Toa Suko kami, silahkan engkau berbicara langsung dengannya. Bin An mendekati lelaki setengah baya yang dipanggil sebagai Toa Suko, kakak seperguruan yang tertua tersebut, lalu ia merangkapkan sepasang tangannya, memberi hormat dengan membungkukan tubuhnya. Xiao Te Shibu dan bernama Bin An, dengan ini bermaksud menjadi murid Chie Tiong Pei, kata Bin An dengan suara yang sabar. Me Toa Suko dari murid Chie Tiong Pei itu mencilak tajam, ia mengawasi Bin An dari atas kepala sampai ke ujung sepatu, lalu tanyanya dengan suara yang parau, apakah engkau pernah mempelajari ilmu silat? Belum, Xiao Te hanya sering iseng-iseng melatih sendiri menggerakan pedang, menyahuti Bin An. Hem, apa sebabnya engkau ingin menjadi murid Chie Tiong Pei? Karena mendengar nama pintu perguruan Chie Tiong Pei yang sangat terkenal, maka itu, Xiao Te bermaksud untuk memasuki pintu perguruan ini guna menuntut ilmu. Apakah engkau telah mengetahui syarat untuk menjadi murid Chie Tiong Pei? Tanya Toa Suko itu lagi sambil tetap mengawasi dengan sinar matu mengandung kecurigaan. Bin An menggeleng. Belum. Baiklah, kau dengarkan, aku akan menyebutkan syarat untuk menjadi murid Chie Tiong Pei. Kata Toa Suko itu, yang pertama, setiap orang hendak menjadi murid Chie Tiong Pei, harus menyumbang 500 tel perak dan setiap bulannya nanti harus membayar 50 tel perak. Apakah engkau sanggupi syarat pertama itu Bin An tersenyum? Tetapi sayangnya Xiao Te tidak memiliki uang sebanyak itu. Katanya. Muka Toa Suko tersebut berubah. Jika memang engkau tidak memiliki uang, jelas engkau tidak bisa diterima menjadi murid Chie Tiong Pei. Tanda petik. Tetapi. Xiao Te justru ingin sekali menjadi murid Chie Tiong Pei. Xiao Te akan berusaha melatih diri dengan baik, rajin dan menuruti aturan yang ada. Sebelum Toa Suko itu menyahuti, justru belasan pemuda yang menjadi murid Chie Tiong Pei telah menertawai Bin An, malah beberapa orang di antara mereka ada yang berkata dengan nada suara sinis, tidak memiliki uang ingin menjadi murid Chie Tiong Pei. Engkau kira pintu perguruan macam apa Chie Tiong Pei ini? Tetapi Toa Suko itu telah berkata dengan suara yang parau dan tegas nadanya, Jika memang seseorang tidak memenuhi syarat dan peraturan yang ada di pintu perguruan kami, sayang sekali kami tidak bisa memenuhi keinginannya. Mengapa begitu tanya Bin An Pura bodoh? Karena memang itu telah menjadi peraturan pintu perguruan kami. Jika demikian halnya, tentunya setiap orang yang menjadi murid Chie Tiong Pei adalah orang yang memang memiliki uang dan bisa membayar, walaupun tidak memiliki bakat dan kemauan, akan diterima menjadi murid Chie Tiong Pei sedangkan orang yang memiliki bakat baik untuk mempelajari ilmu silat namun tidak memiliki uang, ia ditolak mentah tanpa memperoleh kesempatan. Muka Toa Suko itu berubah, katanya mulai sengit. Mulutmu keterlaluan sekali anak muda. Katamu itu seperti juga mengartikan bahwa kami murid-murid Chie Tiong Pei ini hanya merupakan gentong nasi belaka, bukan? Dan bahwa engkau adalah calon murid yang memiliki bakat baik sekali. Bukankah begitu maksudmu? Bin An cepat-cepat tersenyum. Siaw Temana berani memiliki pikiran seperti itu, katanya cepat. Tetapi Toa Suko itu telah tertawa dingin katanya, baiklah, aku akan melihat, apakah engkau benar seorang yang memiliki bakat cukup baik guna diterima menjadi murid Chie Tiong Pei jika memang ternyata engkau memiliki bakat yang baik, tanpa membayar kami akan menerimanya. Dengan berkata begitu sesungguhnya Toa Suko tersebut bermaksud buruk kepada Bin An, karena ia ingin menyiksa pemuda ini. Dan baru saja kata-kata itu habis diucapkannya, ia menggerakkan tangan kanannya ke arah dada Bin An. Bin An merasakan menyambarnya angin serangan yang cukup kuat pada dadanya. Dan waktu itu Bin An sengaja tidak mengerahkan sedikitpun tenaga sinkangnya, ia hanya berdiam diri pura tidak mengerti ilmu silat, ia menduga bahwa Toa Suko ini tentunya hanya ingin mencobanya. Tetapi tidak taunya justru dorongan yang dilakukan oleh Toa Suko itu merupakan dorongan yang memiliki tenaga benar kuat dan keras, karena itu tidak ampun lagi tubuh Bin An jadi terjengkang ke belakang. Untung saja Bin An memiliki tenaga sinkang yang kuat dan terlatih, ia pun sangat gesit. Secepat kilat dia bisa melompat bangun pula. Bin An segera menyadarinya bahwa ia telah memperoleh perlakuan yang tidak baik dari Toa Suko itu, yang rupanya tidak bermaksud baik padanya. Sedangkan waktu itu tampak Toa Suko tersebut jadi penasaran karena dilihatnya Bin An telah dapat bangun kembali tanpa terluka sedikitpun juga. Gerakan yang dilakukan oleh Toa Suko itu sesungguhnya cukup kuat, ia mempergunakan lima bagian tenaga dalamnya. Jika memang orang biasa saja yang tidak mengerti silat, tentu akan rubuh terjengkang bergulingan di atas tanah. Dengan demikian membuat Toa Suko itu tambah penasaran dan menduga bahwa Bin An hendak mempermainkannya. Engkau ternyata berdusta, engkau mengatakan tidak pernah mempelajari ilmu silat, tetapi tadi kuda-kuda kedua kakimu kuat sekali. Bin An berusaha tersenyum menahan kemendongkolan hatinya, katanya dengan suara sabar, seperti telah ku jelaskan kepada saudara-saudara itu, sejak kecil aku senang sekali berlatih sendiri tanpa memiliki guru dan memang Xiao Teh memiliki sedikit kekuatan pada kedua kaki Xiao Teh, maka dari itu, karena gemar mempelajari ilmu silat, Xiao Teh bermaksud hendak berguru di pintu perguruan Chia Tiong Pei. Tanda petik. Toa Suko yang tengah gusar itu tidak memperdulikan alasan yang dikemukakan Bin An, ia mengulurkan tangannya lagi mendorong. Kali ini tenaga dorong yang dilakukan oleh Toa Suko tersebut jauh lebih kuat dari semula. Jika memang Bin An tidak menangkisnya, tentu dirinya akan terdorong rubuh, tetapi jika ia menangkis mempergunakan tenaga, tentu akan menimbulkan kecurigaan yang lebih besar, begitu juga kalau mengelakkan diri dari serangan ini. Tetapi Bin An dalam keadaan yang seperti ini harus berpikir keras dan cepat, akhirnya ia mengambil keputusan untuk berurusan langsung dengan Toa Suko ini, tanpa perlu menemui Chiang Bun dari pintu perguruan ini. Karena jika ia telah mengobrak abrik murid Chie Tiong Pei, jelas akhirnya Chiang Bun Jin dari pintu perguruan tersebut akan memperlihatkan dirinya juga. Waktu itu tenaga dorongan dari Toa Suko tersebut telah menyambar datang, dan Bin An mengangkat tangan kanannya, ia menangkisnya. Tangkisan yang dilakukannya ini bukan merupakan tangkisan sembarangan, karena ia menangkis dengan tenaga yang kuat sekali. Buk! Suara benturan tangan mereka terdengar cukup nyaring, tetapi bukannya Bin An yang terhuyung atau rubuh, justru tubuh Toa Suko itu yang telah terpental ke tengah udara sampai tiga tombak lebih, kemudian meluncur turun ke bawah. Dalam keadaan seperti ini, tampaknya Bin An mempergunakan tenaga tangkisan tidak tanggung-tanggung lagi dan dia pun bekerja tidak hanya sampai di situ, cepat dan gesit sekali tubuhnya melompat ke tengah udara. Gerakan yang dilakukan sangat cepat sekali, tangan kanannya tahu diulurkan untuk menyanggapi tubuh Toa Suko itu yang tengah meluncur turun, kemudian ia mencengkeram sambil menotok jalan darah Chie Tionghiat pada tenggorokan dari Toa Suko tersebut. Dan juga waktu itu, tampak terlihat Bin An telah melemparkan tubuh Toa Suko tersebut, sehingga ia terbanting keras di tanah. Dengan mengeluarkan jerit kesakitan, tubuh Toa Suko itu telah terbanting di atas tanah, ia mengaduh tetapi tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Murid Chie Tionghiat yang jumlahnya belasan orang yang berada di tempat tersebut mengeluarkan suara seruan kaget, mereka berdiri tertegun, dan akhirnya mencabut senjata mereka masing-masing. Dengan gerakan yang cepat dan gesit, mereka telah melompat dan mengurung Bin An. Semuanya memandang kepada Bin An dengan sorot metu yang tajam mengandung ancaman, sedangkan Bin An tetap tenang berdiam di tempatnya, malah sambil tersenyum ia bilang, Kalian lebih baik jangan main dengan senjata tajam. Nanti kalian juga yang akan rugi. Namun Bin An tidak bisa melanjutkan perkataannya, karena di saat itu tampak tiga orang murid Chie Tionghiat mengeluarkan suara bentakan sambil menggerakkan pedang mereka dan melancarkan tikaman bertubi kepada Bin An. Sedangkan Bin An hanya menggeser kedudukan kakinya, ia berhasil mengelakkan diri, gerakannya cepat dan gesit sekali. Melihat tikaman mereka tidak berhasli, murid dari Chie Tiong P yang lainnya mengeluarkan suara seruan sambil menggerakkan pedang mereka masing-masing untuk mengepung Bin An. Dalam keadaan seperti ini, Bin An tidak berdiam diri saja, ia bergerak gesit dan juga menggerakkan kedua tangannya berulang kali. Dengan demikian, ia berhasil mengelakkan tikaman pedang lawannya dan juga berhasil membuat terpental tiga batang pedang lawannya. Menyaksikan bahwa Bin An memang memiliki kepandayan yang tinggi, murid Chie Tiong P mulai gentar dan mereka jadi berlaku lebih hati-hati. Semula mereka hanya menganggap bahwa Bin An hanya seorang pemuda yang tidak memiliki kepandayan apa-apa, maka mereka telah melancarkan serangan yang ceroboh sekali. Namun pengalaman pahit yang mereka terima itu membuat mereka jadi bersikap jauh lebih hati-hati. Tampak mereka mulai melancarkan serangan yang rapih dan juga pedang mereka bergerak-gerak menabas atau menikam dengan gerakan yang indah, sulit diterka arah. Sasarannya, maka dari itu tampak Bin An dibuat sibuk oleh mereka. Bin An beberapa kali harus melompat ke tengah udara untuk mengelakkan tusukan murid Chie Tiong P itu. Tetapi kepandayan murid-murid Chie Tiong P tersebut mana bisa menandingi kepandayan Bin An. Waktu Bin An bergerak-gerak dengan gesit dan setiap serangan yang dilakukannya itu dilancarkan dengan kuat dan cepat, tampak beberapa tubuh murid Chie Tiong P itu telah beterbangan dan amruk di atas tanah terbanting keras. Sedangkan yang lainnya dalam keadaan terkejut, tubuhnya juga ikut terlempar pula dengan demikian tampak mereka telah terbanting semua. Dari dalam gedung markas Chie Tiong P muncul beberapa orang murid Chie Tiong P lainnya, mereka mendengar suara ribut-ribut di luar dan terkejut melihat kawan mereka mengalami hal seperti itu. Tanpa mengeluarkan kata-kata mereka semuanya mencabut pedang masing-masing dan melancarkan tikaman dan tabasan kepada Bin An. Namun Bin An memiliki kepandayan yang tinggi, dengan demikian mereka tidak berdaya untuk melukai Bin An. Bahkan dengan gerakan yang cepat sekali, Bin An berusaha merubuhkan mereka hanya dua gebrakan di saat mereka menggerakan pedang, tubuh Bin An berkelebat dan terdengar suara jeritan kaget dari mereka, karena semuanya telah tertotok. Dalam keadaan demikian, tampaknya murid-murid Chie Tiong P rubuh dalam keadaan penasaran sekali. Waktu itu Bin An berdiri menghadapi si Toa Suko dari murid Chie Tiong P. Engkau katakan terus terang, siapakah di antara murid-murid Chie Tiong P yang melukai dan membinasakan Lok Yesi Cheng? Kau suara Toa Suko itu terdengar agak tergetar, tampaknya ia kaget, walaupun ia dalam keadaan tertotok namun ia bisa bicara. Apakah engkau mengetahui siapa kelima murid Chie Tiong P yang telah membinasakan Lok Yesi Cheng dan istrinya Tanya Bin An lagi? Siapakah sebenarnya tanya Toa Suko itu dengan suara tertahan kaget? Aku hanya seorang yang tidak bernama, tetapi hanya ingin membuka tabir pembunuhan diri Lok Yesi Cheng, menyahuti Bin An. Jika memang demikian, tentunya engkau, engkau, memiliki hubungan dengan Lok Yesi Cheng? Benar, jika memang engkau berkata begitu, aku tidak bermaksud menyangkalnya, yang terpenting engkau harus memberitahukan siapakah kelima murid Chie Tiong P yang harus mempertanggungjawabkan kematian Lok Yesi Cheng? Aku, aku tidak tahu. Jika memang engkau tidak bersedia menunjukkan siapa adanya kelima murid Chie Tiong P, maka engkau sendiri yang akan mempertanggungjawabkannya, karena engkau akan kusiksa. Tanda petik. Sungguh aku tidak tahu, sungguh aku tidak mengetahuinya kata Toa Suko itu dengan suara yang tergagap karena ia jadi ketakutan sekali mendengar ancaman yang diberikan Bin An. Tetapi Bin An memang merupakan seorang yang sangat pandai mengatur kata-kata, ia bilang, jika memang engkau mau memperlihatkan siapa-siapa adanya kelima orang murid Chie Tiong P yang membunuh Lok Yesi Cheng, tentu engkau akan kubebaskan dan tidak akan mengalami siksaan apapun juga, namun jika memang engkau hendak melindungi kelima orang murid Chie Tiong P yang bersangkutan maka engkau sendiri yang akan bersengsara. Kemudian Bin An melangkah maju setindak demi setindak mendekati Toa Suko itu. Muka Toa Suko dari para murid Chie Tiong P tersebut berubah pucat. Aku, aku sungguh-sungguh tidak mengetahuinya. Hem, jika engkau tetap tidak ingin memberitahukannya, terpaksa aku akan turun tangan tidak kenal kasihan lagi dan setelah berkata begitu, Bin An melangkah lebih mendekati. Dan waktu itu, Toa Suko tersebut tampaknya kian ketakutan Bin An telah melihatnya. Dan jika memang engkau tetap menutup mulut, aku akan menotok beberapa jalan darahmu, elak engkau akan bercacat dan menderita. Mendengar ancaman yang diberikan Bin An, tubuh Toa Suko itu jadi gemetaran, karena ia membayangkan, jika sampai jalan darah terpenting di tubuhnya ditotoki oleh Bin An, tentu akan membuat ia bercacat seumur hidup. Aku, aku, sungguh-sungguh tidak mengetahuinya, engkau bisa menanyakan langsung kepada Chiang Bun kami. Waktu Toa Suko tersebut tengah berkata demikian, dari dalam rumah yang menjadi markas Chie Tiong P tersebut, keluar belasan orang murid Chie Tiong P. Dan mereka melangkah perlahan mendekati Bin An sekeridiam, dengan senjata terhunus di tangan, kemudian mereka pun telah melancarkan tikaman dan tabasan yang kuat. Bin An mendengar berkesiuran angin serang yang tajam dan cepat sekali, ia berkelit dengan ringan. Waktu tangan Bin An bergerak, maka tubuh murid Chie Tiong P tersebut telah terpental keras sekali, sehingga tampaknya mereka seperti juga daun kering saja yang berterbangan di udara, kemudian rontok ambruk di tanah. Keadaan seperti ini membuat hati Toa Suko itu jadi ciut saja, karena semula ia mengharapkan murid Chie Tiong P tersebut berhasil menolongi dirinya dengan melancarkan serangan membokong kepada Bin An. Namun ia jadi kecele, karena justru semua murid Chie Tiong P tersebut telah dibuat terpental oleh Bin An. Sedangkan Bin An sendiri telah menghadapi Toa Suko itu, katanya dengan suara mengandung ancaman cepat. Engkau katakan, apakah memang Chiang Bun Jin kalian yang mengetahui urusan ini? Toa Suko itu mengangguk. Benar, katanya. Bin An menendangkan kaki kanannya ke pinggang Toa Suko tersebut membuka Totokan urat darah kakunya. Kau pergilah melaporkan kepada Chiang Bun Jinmu dan minta ia keluar menemui aku, jika memang benar apa yang kau katakan, maka engkau akan ku bebaskan dari Totokan yang mematikan, tetapi jika memang engkau berbohong, maka Totokan yang masih terdapat di beberapa jalan darahmu itu tidak akan ku buka, selain dari aku sendiri yang membukanya, tentu tidak ada orang lain yang sanggup membukanya. Toa Suko tersebut jadi terkejut sekali, dengan ketakutan ia berlari memasuki gedung markas Chiep Tiong Pei dan kemudian melaporkan segalanya kepada Chiang Bun Jinnya. Tidak lama kemudian ia keluar lagi dengan diiringi seorang lelaki tua yang sudah lanjut usianya, tetapi tubuhnya masih gagah dan juga mukanya masih merah segar, walaupun usianya telah lanjut. Waktu tiba di luar, orang tua tersebut merangkapkan tangannya, ia menjura memberi hormat. Kong Cukah yang mencariku siorang tua tanyanya. Bin An menganggukan kepalanya. Orang tua itu, yang menjadi Chiang Bun Jin dari Chiep Tiong Pei tersebut tersenyum. Aku siorang tua si bun sangat heran melihat bahwa engkau mencariku, ada urusan penting apakah yang hendak engkau sampaikan tanda tanya-tanya orang tua itu lagi, suaranya cukup sabar. Karena mereka suami istri telah dianiaya dengan kejam sampai menemui kematiannya, menurut murid kepalamu itu, ia mengatakan engkau yang mengetahuinya. Tanda petik. Chiang Bun Jin dari Chiep Tiong Pei membawa sikap yang tenang. Benar titik memang loh yang mengetahuinya dan juga dalam hal ini tentunya Kong Cukah tidak mengerti dan belum mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya. Coba kau ceritakan, aku nanti mempertimbangkannya kata Bin An. Jika memang engkau mengetahui duduk persoalannya, tentu engkau tidak akan mempersalahkan pihak kami, kata ketua dari Chiep Tiong Pei tersebut, sikapnya tetap tenang. Bin An mengawasinya. Urusan sebenarnya apa yang terjadi di antara kalian tanya Bin An dan mengapa orang Chiep Tiong Pei menurunkan tangan begitu kejam pada Lok Yai Syong bersama istrinya tersebut? Kami sebenarnya tidak bermaksud menurunkan tangan kejam padanya, tetapi justru sayangnya mereka berdua suami istri sama sekali tidak mau mengerti dan tidak mau mengembalikan kitab pusaka kami, sehingga kami terpaksa menurunkan tangan keras pada mereka, barulah kitab pusaka kami bisa diambil dari tangan mereka. Waktu berkata begitu, orang tua tersebut yang menjadi ketua Chiep Tiong Pei mengawasi Bin An dengan sorot metu yang tajam, Bin An tersenyum. Tetapi justru menurut pengakuan yang diberikan oleh Lok Yai Syong, bahwa kalian yang menginginkan kitab pusakanya dan merampasnya dengan kekerasan dan kekejaman, katanya. Mendengar demikian, orang Shibun yang menjadi Chiang Bun Jin dari Chiep Tiong Pei tersenyum. Memang urusan bisa diputar balik katanya. Tetapi yang pasti, bahwa orang Chiep Tiong Pei menurunkan tangan terlalu keras dan kejam pada Lok Yai Syong dan istrinya, bukankah kitab pusaka itu masih bisa diambil pula dengan care lain yang lebih bijaksana? HMM, anak muda, engkau masih tidak mengerti betapa pentingnya kitab pusaka kami itu. Kata orang Shibun tersebut. Jika memang demikian, maafkanlah, justru aku hendak diberitahukan siapakah kelima murid dari Chiep Tiong Pei yang menurunkan tangan begitu kejam pada Lok Yai Syong dan istrinya. Chiang Bun Jin dari Chiep Tiong Pei itu berkata sambil tertawa-tawar, sayang sekali, aku tidak bisa memenuhi permintaanmu itu. Kalau memang demikian, tentu engkau yang bersedia menanggung semuanya, kata Bin An. Dengan senang hati Lohu akan menanggung semuanya itu, dan memang Lohu juga tidak mengerti, mengapa kau telah mengobrak abrik murid-muridku itu. Aku hanya hendak mengetahui siapakah di antara murid-murid Chiep Tiong Pei yang menurunkan tangan kejam pada Lok Yai Syong, tidak lebih dari itu, menyahuti Bin An. jika memang engkau tidak keberatan untuk menanggung semuanya itu, baiklah aku yang muda terpaksa meminta pengajaran dari kau si orang tua, sambil berkata begitu, Bin An mengambil sikap menantang. Orang Sibun yang jadi Chiang Bun Jin dari Chiep Tiong Pei memperdengarkan suara tertawa perlahan lalu katanya, anak muda, apakah engkau tidak akan menyesal karena mencampuri urusan yang bukan menjadi urusanmu? Bin An menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan menyesal, demi keadilan aku tetap dengan pendirianku. Kata Bin An. Orang Sibun itu menghela nafas. Baiklah, Lohu akan main beberapa gebrakan denganmu, dan orang Sibun itu telah mempersiapkan diri dengan kedua tangan direntangkan. Melihat orang akan segera melancarkan serangan, di waktu itu Bin An juga telah memusatkan sinkangnya pada kedua telapak tangannya. Gerakan yang dilakukan oleh orang Sibun itu tidak hanya sampai di situ, dengan dibarengi suara bentakannya yang cukup nyaring kemudian tangan kiri dan tangan kanannya bergerak berbareng akan mencengkeram. Bin An segera mengelak. Tiga kali Bin An mengelak dari cengkeraman tangan orang Sibun tersebut. Setiap gerakan yang dilakukan oleh Chiepun tersebut memang cukup berbahaya dan bisa mematikan. Namun Bin An selain memiliki sinkang yang tinggi, juga ia memiliki ginkang yang cukup lihai. Dengan demikian ia bisa bergerak dengan lincah sekali, berulang kali menerobos ke kiri dan ke kanan. Orang Sibun itu terkejut juga, karena ia melihat gerakan Bin An yang begitu cepat, di samping tubuhnya yang berkelebat-kelebat dengan ringan sekali. Setiap tenaga cengkeraman Chiang Bun Jin Chie Tiong Pei itu memang cukup kuat, namun Bin An mengandalkan kegesitannya ia dapat berkelit ke sana kemari dengan lincah. Orang Sibun itu semakin lama jadi semakin penasaran, karena melihat beberapa kali usahanya untuk dapat mencengkeram lawannya gagal. Ia telah merubah kira menyerangnya, kini tangannya bergerak akan menotok beberapa jalan darah di tubuh Bin An. Namun seperti tadi, Bin An tetap bergerak gesit dan tidak mudah untuk dirubuhkan. Dengan demikian mereka telah bertempur sebanyak belasan jurus, tetapi selama itu Bin An lebih banyak hanya mengelakkan diri saja, karena ia ingin melihat dulu sampai berapa tinggi sesungguhnya kepandayan yang dimiliki orang Sibun yang jadi Chiang Bun Jin dari pintu perguruan Chie Tiong Pei tersebut. Setelah bertempur sesaat lamanya pula, Bin An sudah memutuskan bahwa ia harus mempergunakan tenaga sinkangnya untuk memberikan perlawanan. Ketika orang Sibun tersebut tengah melancarkan terjangan lagi, Bin An tidak mengelak. Hanya waktu tenaga terjangan lawannya hampir tiba, Bin An memapak dengan mempergunakan sinkangnya, dan dia berhasil menghalau tenaga serangan yang dilancarkan oleh Chiang Bun Jin dari Chie Tiong Pei tersebut. Setiap gerakan yang dilakukan oleh mereka selain sama cepat, juga mengandung kekuatan sinkang yang sama tangguhnya. Tetapi setelah bertempur lagi sebanyak 20 jurus, akhirnya terlihat bahwa orang Sibun dari Chie Tiong Pei tersebut terdesak oleh Bin An. Tidak jarang orang Sibun itu hampir terkena serangan Bu Bin An. Orang Sibun itu matian mengerahkan tenaganya, namun disebabkan tenaga sinkang Bin An lebih tinggi setingkat akhirnya orang tua Sibun tersebut menjadi kewalahan juga. Perlahan, keadaan telah berubah dengan cepat, dan orang Sibun itu beberapa kail melompat mundur dengan gelisah. Toa Suko dari para murid Chie Tiong Pei yang melihat keadaan Chiang Bun Jinnya, mengawasi jalannya pertempuran itu dengan hati yang gelisah. Hal ini disebabkan ia yakin, tidak lama lagi Chiang Bun Jinnya akan segera dapat dirubuhkan Bin An, sedangkan saat itu saja telah terdesak dengan hebat membuat orang Sibun itu beberapa kali harus berusaha membendung tenaga terjangan Bin An. Engkau lebih baik mengatakan dan menunjukkan saja siapa di antara murid Chie Tiong Pei melakukan pembunuhan terhadap Lokia Siong, agar mereka bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tanda petik. Tetapi sebagai seorang Chiang Bun Jin sebuah pintu perguruan, bagaimana orang Sibun tersebut bisa menyebutkan muridnya itu? Walaupun terdesak terus-menerus, namun ia tetap mempertahankan tidak membuka mulut. Keadaan orang Sibun tersebut benar telah terancam, karena semakin lama Bin An melancarkan terjangan yang semakin kuat. Suatu kali, dengan melompat ke tengah udara, tubuh Bin An berjumpalitan sambil meluncur turun, kaki kanannya menendang bunggung orang Sibun itu. Tendangannya itu meluncur secepat kilat sehingga orang Sibun itu sama sekali tidak bisa mengelakkan diri. Buk! Tubuh orang Sibun itu terjungkel rubuh dan bergulingan di atas tanah, dia mengeluarkan suara jerit kesakitan. Waktu bangkit berdiri lagi, ia memuntahkan darah segar dua kali. Muka orang Sibun itu jadi pucat. Kau, kau katanya dengan suara yang tergagap. Bin An tersenyum sambil katanya, Apakah engkau tetap tidak hendak memberitahukan siapa-siapa kelima murid Cie Tiong Pei yang telah menganiaya dan membinasakan Lok Kie Siong dan isterinya? Hem, engkau binasakanlah diriku, aku tidak akan membuka mulut menyahuti orang Sibun tersebut. Melihat sikap keras kepala yang terdapat pada diri Cie Tiong Pei tersebut, Bin An tertawa dingin, katanya dengan suara yang tawar, Hem, baiklah, aku ingin melihat apakah kelak engkau akan membuka mulut atau tidak. Dan membarengi dengan perkataannya itu, tampak tubuh Bin An bergerak cepat sekali, ia menggerakkan kedua tangannya dengan kero disilang seperti menggunting, sedangkan kedua kakinya ditekuk sedikit. Dari kedua telapak tangan Bin An mengalir keluar kekuatan tenaga Sinkang yang luar biasa kuatnya, sehingga membuat orang Sibun tersebut jadi terdesak mundur sebanyak empat langkah. Kemudian pemuda ini menyusuli lagi dengan totokan jari tangannya. Tapi dengan matian orang Sibun itu bisa meloloskan diri dari Bu Bin An. Sekarang, Cie Yang Bun Jin Cie Tiong Pei tersebut juga tidak tinggal berdiam-diam. Beberapa kali ia menggerakkan kedua tangannya dan membalas menolak ke depan. Tenaga yang dipergunakannya memang tidak sekuat tenaga menolak Bin An, namun ia berhasil membendung lewekang Bin An yang menerjang dirinya. Dalam keadaan demikian terlihat betapa Bin An berusaha untuk melumpuhkan perlawanan Cie Yang Bun Jin Cie Tiong Pei, karena kelak ia ingin mengorek keterangan dari mulut orang Sibun tersebut. Tetapi sebagai seorang Cie Yang Bun Jin Cie Tiong Pei, tampaknya orang Sibun tersebut memang benar keras kepala. Waktu itu terlihat, betapa tenaga yang dipergunakan Cie Yang Bun Jin Cie Tiong Pei semakin lama jadi semakin lemah dan perlahan, sedangkan terjangan yang dilakukan oleh Bin An semakin lama semakin cepat dan juga semakin kuat, tenaganya berkesiuran tidak hentinya. Bin An beberapa kali mencoba untuk menundukkan orang Sibun tersebut dengan memergunakan kelunakan, yaitu bermaksud hendak membujuknya agar memberikan saja keterangan yang diinginkannya. Namun kenyataannya memang orang Sibun tersebut terlalu keras kepala, ia tidak pernah mau menyerah dan tetap memberikan perlawanan walaupun tenaganya mulai habis karena terlalu banyak dikurasnya. Bin An yang berusaha beberapa kali gagal membujuknya, akhirnya karena sengit dan darahnya meluap melihat keras kepalanya Cie Yang Bun Jin Cie Tiong Pei tersebut, ia menampar dengan telapak tangan kanannya. Kali ini Bin An mengerahkan tenaga LWE Kangnya sebanyak enam bagian. Dengan mengeluarkan suara jeritan yang cukup keras, tubuh orang Sibun itu terpental ke tengah udara setinggi empat tombak. Toa Suko dari murid Cie Tiong Pei yang melihat tubuh Cie Yang Bun Jinnya meluncur akan terbanting, berusaha untuk menanggapinya. Tetapi ketika tubuh Cie Yang Bun Jinnya jatuh dalam pelukannya, mereka berdua terguling di atas tanah. Bin An tersenyum. Apakah kalian masih tetap tidak mau memberitahukan siapa adanya kelima murid Cie Tiong Pei yang melakukan pembunuhan kejam itu? Orang Sibun tersebut dengan kedua tangan yang terasa sudah tidak bertenaga, bangkit berdiri dan menghela nafas dalam ia melirik kepada Sito Asuko, murid kepalanya itu, dan baru berkata kepada Bin An. Jika memang hendak dibicarakan, kami benar mengalami penasaran, katanya dengan suara yang mengandung sesal dan penasaran. Mengapa begitu? Tanya Bin An. Karena kami telah difitnah dan justru engkau lebih kuat dari kami, malah telah menekan kami. Hem, tetapi kukira, persoalan kitab pusaka yang diperebutkan itu tidak begitu penting jika dibandingkan dengan pembunuhan terhadap diri Loki Aisyong dan istrinya. Tetapi, kami memang akan tetap dengan pendirian kami, tidak akan melayani kau karena engkau tidak memiliki hubungan dengan keluarga lo tersebut, sedangkan kitab yang kami perebutkan itu memang kitab pusaka kami. Jika memang demikian, terpaksa aku akan mengambil tindakan kekerasan, karena itu aku pun akan memergunakan berbagai care untuk memaksa engkau bicara. Sayang sekali aku tidak bersedia untuk membuka mulut, walaupun bagaimana sebagai seorang Chiang Bun Jin, jelas aku harus melindungi murid Chie Tiong Pei, yang menjadi muridku dan setelah berkata begitu, orang Shibun tersebut menghela nafas berulang kali. Sedangkan Bin An tertawa dingin. Baiklah, jika memang begitu keputusanmu terserah, tetapi aku akan berusaha terus membuka tabir pembunuhan diri Loki Aisyong dengan caraku, jagalah seranganku dan sambil berkata begitu, Bin An menggerakkan tangan kanannya dengan tubuh yang didoyongkan ke depan. Luar biasa kuatnya angin serangan yang menyambar ke arah orang Shibun itu, sehingga tanpa sempat menangkisnya, tubuh orang Shibun tersebut terpental keras sekali dan terpanting di atas tanah orang Shibun itu bangkit kembali. Apakah engkau tetap tidak mau memberitahukan siapa kelima murid Tiong Pei yang telah membinasakan Loki Aisyong dan isterinya? Orang Shibun itu mengawasi Bin An dengan sorot metu yang tajam, tetapi wajahnya pucat. Bunuhlah aku, katanya dengan suara yang tidak begitu jelas. Mengapa engkau yang harus dibinasakan orang yang melakukan kejahatan dan ketelengasan adayah kelima orang muridmu, maka mereka yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu? Hem, jika memang demikian, mengapa harus engkau mendesak aku demikian rupa? Bukankah urusan Loki Aisyong telah selesai? Memang benar telah selesai, mereka telah binasa, tetapi dalam hal ini tentu saja mereka dengan hati penasaran dan harus dicarikan pembalasan terhadap pembunuh mereka, setidaknya harus diketahui juga siapa yang telah berlaku begitu kejam padanya dan juga apa sebabnya. Orang Shibun tersebut menghela nafas lagi. Engkau terlalu usil mencampuri urusan orang lain katanya. Benar, tetapi justru ini demi keadilan, maka jika engkau hendak membela keadilan, engkau harus menunjukkan siapa-siapa adanya kelima murid Chie Tiong Pei yang menurunkan tangan begitu kejam pada Loki Aisyong dan istrinya, orang Shibun itu semakin pucat wajahnya. Baiklah, katanya kemudian, perlu ku jelaskan, walaupun tubuhku hancur, aku tidak akan memberitahukan siapa adanya mereka, karena mereka semua melakukan hal itu atas perintahku, maka dengan demikian berarti aku yang harus mempertanggungjawabkannya. Dan setelah berkata begitu, orang Shibun tersebut membusungkan dadanya, katanya lagi, Nah, jika memang engkau hendak membinasakan diriku, bunuhlah. Tetapi Bin An tertawa mengejek, Aku tidak akan semudah itu membinasakan dirimu, katanya, sekarang justru memang aku hendak memaksamu, walaupun bagaimana engkau harus memberitahukan siapa kelima muridmu yang melakukan pembunuhan itu. Dan sebelum kata-katanya itu habis diucapkan, Bin An menggerakkan tangannya. Wut dari telapak tangannya menyambar angin yang kuat sekali. Orang Shibun itu berusaha mengelakkan diri, namun gagal, kembali tubuhnya terpental. Begitulah beberapa kali, ia terpental dan bangun kembali, tetapi ia tetap tidak mau membuka mulut. Bin An kewalahan juga oleh sikap keras kepala Chiang Bun Jin Chie Tiong Pei tersebut. Kalau memang terpaksa, aku akan memergunakan Caroline untuk mengorek keterangan darimu, An Cam Bin An. Bun Chiang Bun tersebut menghela nafas. Sayang sekali engkau memusuhi Chiang Tiong Pei tanpa mengetahui urusan yang sebenarnya katanya, dan tentunya urusan kali ini tidak akan disudahi begitu saja oleh orang-orang Chiang Tiong Pei. Tetapi Bin An tidak jeri oleh gertakan tersebut, ia berkata, aku sengaja datang kemari untuk menemui sebagai ketua Chiang Tiong Pei, namun sayang engkau sebagai seorang Chiang Bun Jin dari sebuah pintu perguruan tidak memiliki pengertian dan kebijaksanaan, maka dari itu walaupun bagaimana, aku akan menghadapi apapun yang akan terjadi. Muka orang Chiang Bun memperlihatkan sikap sungguh-sungguh. Tetapi engkau akan menghadapi tetua-tetua Chiang Tiong Pei, yang kebetulan sekarang ini tidak berada di tempat, dengan demikian bukankah engkau membuka kesempatan untuk menimbulkan kekacauan Bin An tersenyum. Justru aku menginginkan pengertian dari kau sendiri. Jika memang engkau mau menyebutkan siapa-siapa kelima murid Chiang Tiong Pei tersebut, dan juga bersedia menghukum mereka dengan peraturan yang terdapat dalam pintu perguruanmu, aku tidak akan mencampuri urusan ini lagi. Mendengar perkataan Bin An yang terakhir orang Chiang Bun tersebut berpikir sejenak lamanya, wajahnya murung sekali. Namun akhirnya ia menyahuti. Baiklah, katanya. Jika memang demikian halnya, aku akan menuruti keinginanmu, dan setelah berkata begitu, ia bertanya lagi, Maksudmu, agar kami pihak Chiang Tiong Pei yang menghukum murid kami itu? Dan juga dalam hal ini tentunya engkau juga tidak akan mencampuri urusan kami lagi. Bin An mengangguk. Tepat, jika saja pihak perguruan Chiang Tiong Pei memang melakukan tindakan demi keadilan dan juga menghukum muridnya dengan peraturan yang terdapat dalam pintu perguruan ini, tentu aku Bin An tidak akan mencampuri urusan ini lagi, semuanya kuserahkan kepada kau atau pintu perguruanmu. Orang Shibun tersebut menghela nafas lagi, ia berkata dengan suara yang tawar, Baiklah, engkau akan menyaksikan bagaimana nanti Chiang Tiong Pei mengadili kelima muridnya. Lalu orang Bun tersebut perintahkan murid kepalanya agar pergi mengambil semacam obat, tidak lama kemudian murid kepala itu telah keluar lagi dengan membawa semacam obat pulung, yang diberikan kepada gurunya, yang segera ditelah oleh orang Shibun tersebut. Obat ini memang untuk mengurangi rasa sakit akibat terluka di dalam, di mana ia berulang kali terserang oleh telapak tangan Bin An mari ikut aku ke dalam, kata orang Shibun tersebut kepada Bin An. Bin An mengangguk dan mengikuti Chiang Bun Jin tersebut dari belakang. Ketika tiba di ruang dalam dari markas Chie Tiong Pei, Bin An melihat sebuah ruangan yang mewah dan luas, di mana terlihat dua buah meja tersusun rapih, bahkan ketika orang Shibun yang jadi Chiang Bun Jin Chie Tiong Pei memerintahkan agar mempersiapkan hidangan di atas kedua meja tersebut. Selama itu Bin An hanya berdiam diri saja dan telah mengawasi semua yang ada, karena ia yakin bahwa orang Shibun tersebut tentu tidak akan mau mengadili kelima orang muridnya itu. Setelah hidangan siap orang Shibun tersebut mempersilahkan Bin An untuk bersantap. Waktu itu orang Shibun tersebut berkata dengan suara yang mengandung sesal dan penasaran, seharusnya, di pintu perguruan Chie Tiong Pei tidak terdapat orang luar yang mencampuri urusan di dalam pintu perguruan kami, tetapi karena memang telah terlanjur aku menyanggup Pei untuk menyidangkan kelima orang murid Chie Tiong Pei yang melakukan pembunuhan terhadap lo kiai syong suami istri, aku bersedia mempersilahkan Kong Cu untuk menyaksikannya, siapakah nama selengkapnya dari Kong Cu. Aku Shibun bernama Bin An menjelaskan Bin An tanpa bermaksud menyembunyikan si dan namanya. Bu Kong Cu, kelima orang murid kami itu semuanya dari tingkat ketujuh kata Chie Yang Bun Jin tersebut dengan suara yang datar. Bin An mengangguk. Aku telah mengetahuinya, memang mereka semuanya berlima merupakan murid Chie Tiong Pei tingkat ketujuh. Mendengar ini orang Shibun tersebut tampaknya terkejut, wajahnya juga memancarkan keheranan yang sangat. Sampai akhirnya ia bertanya, dari mana Bu Kong Cu mengetahui hal tersebut, apakah ada salah seorang murid kami yang memberitahukan kepada Bu Kong Cu? Bin An menggeleng. Bukan, bukan murid Chie Tiong Pei yang memberitahukan tetapi justru lo kiai syong sendiri memberitahukan kepadaku. Oh, dan orang Shibun tersebut menghela nafas, sampai akhirnya ia berkata, jika memang demikian halnya, baiklah, mari kita mulai. Tunggu dulu, Bun Chi Yang Bun Jin, siapakah adanya kelima murid Chie Tiong Pei yang melakukan pembunuhan terhadap lo kiai syong dan istirinya? Mereka menduduki tingkat ketujuh semuanya memakai kata Chie di depan nama mereka masing-masing. Mereka bernama Chit Long Kie, Chit Bun, Chit Liang dan Chit Kong. Kelima murid itulah yang telah kuperintahkan untuk merebut kitab pusaka kami dari tangan lo kiai syong, tetapi dengan pesan agar mereka berusaha sedapat mungkin merebut kitab itu sebaiknya, yaitu tanpa menimbulkan korban. Namun bukan berarti aku tidak mengizinkannya, jika memang mereka dalam keadaan terdesak mereka boleh saja melakukan pembunuhan untuk membelah diri, jadi seluruh tanggung jawab yang ada pada mereka ditanggung olahku semuanya, Bin An tersenyum. Baiklah, apakah kelima murid Chie Tiong P itu telah memberikan laporan selengkapnya mengenai hasil yang mereka capai itu tanya Bin An kemudian orang Chit Bun tersebut mengangguk? Ya, memang mereka telah memberitahukan bahwa mereka berhasil merebut kitab pusaka dengan melukai suami istri tersebut, namun, mereka tidak melaporkan bahwa pasangan suami istri itu binasa di tangan mereka. Bin An kembali tersenyum, sikapnya tenang sekali. Justru mereka terbinasa dengan care yang mengenaskan sekali, di mana mereka terluka parah dan tubuh mereka penuh oleh luka, dengan demikian, tentu saja hal ini mendatangkan perasaan tidak mengerti di hati Xiao Te, mengapa murid Chie Tiong P bisa melakukan urusan yang demikian kejam. Dan sambil berkata begitu, Bin An telah menyapukan matanya kepada orang Chie Tiong P yang berkumpul di situ, sedangkan Bun Chiang Bun Jin telah menghela nafas sambil katanya, baiklah, mari kita mulai. Dengan segera orang Shibun itu menoleh kepada murid kepalanya, Toa Suko dari murid Chie Tiong P, sambil katanya, pergi engkau memanggil mereka berlima. Toa Suko dari murid Chie Tiong P mengiakan, dan telah berlalu cepat sekali, tidak lama kemudian ia kembali bersama lima orang murid Chie Tiong P, yang namanya tadi disebutkan sebagai Chit Long Kie, Chit Bun, Gityong Si Ye, Chit Liang dan Chit Kong. Mereka berlima merupakan lima orang yang berusia di sekitar 30 tahun, tubuh mereka gagah dan tampaknya sehat sekali, namun justru sikap mereka memperihiatkan perasaan khawatir. Kemudian kelima orang tersebut berlutut memberi hormat kepada Chie Yang Bun Jin-nya. Orang Shibun itu tersenyum, sambil katanya, Baiklah, kalian telah memberikan laporkan kepadaku, bahwa kalian melukai Lok Kie Siong bersama lesterinya, berhasil merebut kitab pusaka kita, tetapi mengapa kalian tidak memberitahukan bahwa mereka terbinasa titik. Muka kelima orang murid Chie Tiong P tersebut pucat dan takut. Kami, kami terpaksa menurunkan tangan keras, karena mereka berdua memberikan perlawanan yang gigih, maka dari itu, dengan demikian kami terlepasan dan terlanjur menurunkan tangan keras kepada mereka. Sedangkan orang Shibun tersebut berkata dengan aswara yang tawar, Muka kelima murid Chie Tiong P tersebut berubah tambah pucat. Bun Chie Yung Bun, dalam hal ini, kami-kami melaksanakan perintah dari Chie Yung Bun Belaka dan kami. Tetapi belum lagi mereka berkata habis, waktu itu Bin An berkata dengan suara yang dingin, katanya, jika memang kalian memiliki hati dan sifat yang baik, tentu engka semuanya tidak akan menurunkan tangan sekejam itu tetapi. Karena memang kalian berlima memiliki sifat yang buruk dan kejam, tanpa segan kalian telah menurunkan tangan begitu kejam pada Lok Yai Xiong dan istrinya, oleh sebab itu pula kalian harus mempertanggungjawabkan perbuatan kalian. Waktu berkata demikian, Bin An memperlihatkan sikap yang sengit, dari matanya yang memancarkan sinar tajam membentur kelima pasang metode dari kelima murid Chie Tiong P tersebut. Kelima murid Chie Tiong P menundukkan kepalanya, mereka tidak berani menentang Matu Bin An. Nah, kita mulai dengan Chie Tiong Kie, kau yang waktu itu bertindak sebagai pemimpin, karena itu segalanya harus dipertanggungjawabkan oleh kau, tentu saja hukuman yang akan engkau terima jauh lebih berat dari keempat orang kawan seperguruanmu. Tanda petik. Muka Chie Tiong Kie berubah pucat, tetapi ia telah menganggukan kepalanya sambil berlutut, katanya, Tecu, murid, menantikan perintah Chie Yang Bun Jin. Baiklah, karena kalian berlima telah melenyapkan dua jiwa manusia, kalian harus menerima hukuman dikurung selama dua tahun tidak boleh keluar dari kamar kurungan, sedangkan keempat saudara seperguruanmu, yaitu Chie Tiong Kie, Chie Tiong Kie, Chie Lian dan Chie Kong, harus mendekam dalam kamar tahanan selama satu tahun setengah. Mendengar disebutnya hukuman yang akan diterima oleh kelima murid Chie Tiong P, Bin An tertawa bergelak-gelak. Ohaha sungguh sandiwara yang baik, sandiwara yang baik sekali katanya. Kemudian muka warang Chie Bun berubah merah. Mengapa Bu Kong Chu berkata begitu? Apakah hukuman yang ku jatuhkan kepada murid Chie Tiong P kami ini kurang berat? Apa manfaatnya hukuman itu jika memang hanya untuk dikurung sebab melenyapkan dua jiwa manusia? Tentu saja hukuman kurungan seperti itu tidak ada artinya, oleh karena ini, sekarang juga aku yang akan menjatuhkan hukuman kepada mereka. Muka Bun Chiang Bun jadi berubah, ia bilang, seumur hidup Lohu Bun Sang Li tidak pernah diperhina sampai demikian rupa, jika memang kau telah mendesak diriku, hem, hem, aku tentu tidak bisa terus-menerus menerimanya keinginanmu. Kukira hukuman yang ku jatuhkan kepada kelima murid kami ini telah lebih dari pantas, mengingat bahwa kitab pusaka yang direbutnya itu adalah kitab pusaka milik kami. Bin An tertawa-tawar. Aku tidak bisa mempercayai kata dan tindakanmu, Bun Chiang Bun, engkau ternyata berat sebelah dalam menjatuhkan hukuman maka aku hanya hendak minta kepadamu agar diberikan kesempatan untuk menghukum mereka berlima dengan caraku. Muka orang Shibun itu berubah. Mana boleh begitu katanya. Terserah kepada Bun Chiang Bun, kata Bin An jika memang Bun Chiang Bun keberatan dengan permintaanku tentu urusan kita akan berlarut. Hem, jika demikian terpaksa aku tidak bisa menerima keinginanmu. Kalau saja memang terdapat pertentangan di antara kita, jelas hal ini akan membuat pihak kita berdua tidak enak. Tetapi orang Shibun tersebut tersenyum. Aku telah mengalah cukup banyak selaiu menuruti keinginan Bu Kong Chu, namun kenyataannya Bu Kong Chu selalu mengajukan permintaan yang berlebihan. Dengan demikian, timbul perdebatan yang menjurus kepertengkaran lagi. Sedangkan Muka Bun Sang Li dari Chie Tiong Pe berubah jadi merah padam, ia memang telah mengalah banyak dan menurut pantasnya, ia memang harus dihormati. Dan menurut perasaannya, tindakan yang dilakukan oleh Bu Bin An merupakan tindakan yang berlebihan yang terlalu mendesak dirinya. Bin An waktu itu berkata lagi, Jika memang Bun Chiang Bun tidak bisa menyetujui usulku itu, terpaksa aku akan mengambil jalanku sendiri lagi, kata Bin An dan kemudian sambungnya, apakah Bun Chiang Bun tidak akan menyesal jika kelak ada murid Chie Tiong Pe yang harus jatuh menjadi korban tanda tanya. Dan karena mendengar perkataan Bu Bin An yang mengandung ancaman seperti itu, tampak Bun Sang Li semakin tidak senang. Mungkin disebabkan amarahnya, tahu-tahu ia menggerakkan tangan kanannya, ia telah menepuk meja dengan keras, sehingga cawan dan mangkok berterbangan ke atas. Bu Kong Chu keterlaluan katanya kemudian, dengan mendesak kami terus-menerus seperti ini, berarti Bu Kong Chu memang sengaja tidak hendak memberi muka kepada kami, pihak Chie Tiong Pe. Bin An tertawa. Kukira justru Bun Chiang Bun sendiri yang mencari-cari urusan jadi berbelit demikian. Sesungguhnya jika saja Bun Chiang Bun mau menjatuhkan hukuman yang pantas, kepada kelima murid Chie Tiong Pe, jelas aku tidak akan memberikan tentangan apa-apa kepada pihak kalian. Sekarang, coba bayangkan kelima orang pembunuh itu adalah murid Chie Tiong Pe yang memang melakukan perintah dari kau sendiri, dan sekarang engkau yang mengadilinya, jelas mereka memperoleh keringanan yang banyak sekali. Tetapi biarpun demikian, jika memang hukuman yang engkau jatuhkan itu cukup pantas, aku tidak akan menimbulkan banyak keributan. Bun Sang Li rupanya sudah tidak bisa menahan sabarnya lagi, ia berkata dengan berang, lalu tindakan apa yang dikehendaki oleh Bu Kong Chu. Tentu saja agar kelima orang pembunuh itu menerima hukuman yang pantas, menyahuti Bin An. Apakah hukuman yang ku jatuhkan itu kurang pantas? Tanya Bun Sang Li. Bin An menggeleng, ia katanya. Jika demikian, apa yang dikehendaki oleh Bu Kong Chu? Tanya Bun Sang Li pula. Aku yang ingin mengadili mereka. Hukuman apa yang hendak dijatuhkan oleh kau terhadap kelima murid itu. Memusnahkan ilmu silat mereka, menyahuti Bin An dengan suara yang tegas. Memusnahkan ilmu silat mereka? Muka Bun Sang Li jadi berubah merah dan pucat bergantian, sambil katanya kemudian dengan suara mengandung kemarahan. Jika memang demikian halnya, tentu Bu Kong Chu bertindak keterlaluan sekali. Bin An tersenyum tawar. Untuk keselamatan orang banyak agar kelima orang yang bertangan telengas ini tidak melakukan kejahatan lagi menyahuti Bin An. Mengapa harus begitu? Bukankah dengan memberikan hukuman kepada mereka, dikurung di dalam kamar tahanan? Selama dua tahun, itu sudah merupakan pelajaran yang cukup untuk mereka? Dengan demikian tentu kelak ia tidak akan melakukan kejahatan lagi? HMMM, justru aku tidak ingin mempercayainya begitu saja. Yang ku kehendaki adalah memusnahkan kepandayan mereka, sehingga suatu saat kelak jika mereka bermaksud melakukan perbuatan jayat pula, mereka tidak mungkin bisa melakukannya. Wajah Bun Sang Li jadi murung, ia bingung juga keputusan apa yang harus diambilnya, karena justru untuk melawan Bu Bin An, ia sudah tidak memiliki kesanggupan, sedangkan untuk menentang keputusan Bin An pun ia tidak bisa lakukan, karena pertempuran akan segera terjadi, berarti pihaknya yang akan mengalami kerusakan yang cukup parah. Untuk menerima usul Bin An ia pun tidak mau, karena merasa kasihan kepada kelima orang muridnya. Dalam keadaan seperti ini, benar Bun Sang Li jadi diliputi keraguan. Bin An tertawa. Bagaimana Bun Chiang Bun, apakah engkau menyetujui pendapatku? Tanya Bin An Bun Sang Li mengawasi Bin An. Hem, untuk memusnahkan seluruh kepandayan dari kelima murid kami itu, yang telah dipelajari dan dilatih mereka dengan bersusah payah, merupakan urusan yang keterlaluan sekali, jika memang Bu Kong Chu ingin bertindak bijaksana, tentu aku pun tidak akan keberatan untuk menuruti. Bijaksana bagaimana tanya Bin An kemudian. Lebih bijaksana untuk menjatuhkan hukuman yang jauh lebih ringan, karena merekap pun tidak terlalu berdosa. Hem, Bin An mendengus. Bun Sang Li dan murid Cie Tiong Pei mengawasi Bin An dengan sorot metu yang tajam sedangkan kelima murid Cie Tiong Pei mengawasi dengan sikap takut-takut. Bun Sang Li telah berkata dengan suara yang disabarkan, Apakah Bu Kong Chu bersedia menjatuhkan hukuman buat mereka yang lebih ringan? Bin An menggeleng. Maafkan, sayang sekali aku sudah tidak bisa merubah keputusanku itu. Muka Bun Sang Li berubah. Jadi Bu Kong Chu tetap akan memusnahkan ilmu silat mereka tanyanya. Bin An mengangguk. Jika memang demikian halnya, baiklah, kata orang Shibun tersebut, Jika Bu Kong Chu tidak mau memberikan sedikitpun muka terang kepadaku, biarlah kita mengambil jalan apa saja untuk menyelesaikan urusan ini, Bin An tersenyum. Apakah Bun Chiang Bun tidak akan menyesal tanyanya? Bun Sang Li tertawa menyeringai. Mengapa harus menyesal katanya? Bin An tetap tersenyum. Jika demikian halnya, aku pun terpaksa harus mengambil jalanku sendiri. Mereka saling tatap. Untuk sekelan lamanya di ruang ini sunyi sekali tidak terdengar suara apapun juga, jika andai kata ada sebatang jerum yang jatuh ke lantai, tentu akan terdengar suaranya. Jika begitu, baiklah dengan care apa yang dikehendaki Bun Chiang Bun. Justru kami tidak bisa mengambil keputusan, karena pihak kami dari Chie Tiong Pe telah mengambil keputusan yang kami Kira cukup adil, hanya dari pihak Bu Kong Chu sendiri yang belum juga mau mengerti Bin An tertawa. Jika memang demikian halnya, aku tetap dengan keputusanku untuk memusnahkan kepandayan mereka, walaupun tidak sampai melenyapkan tenaga mereka, seluruh kepandayan mereka harus lenyap. Kami akan melindungi mereka kata ketua Chie Tiong Pe tersebut. Coba kita lihat siapa yang berhasil, aku atau memang kalian yang hendak melindunginya. Sedangkan kelima murid Chie Tiong Pe yang tengah dipersoalkan itu, telah mengawasi dengan keadaan bersiap siaga, karena mereka justru menyadarinya, bahwa dalam hal ini jiwa mereka terancam, dan juga jika sampai kepandayan mereka dilenyapkan bukankah hal itu merupakan kejadian yang cukup hebat buat mereka sendiri? Bu Bin An mengawasi ke arah kelima orang itu, lalu tanyanya apakah kalian sudah bersiap? Kelima murid Chie Tiong Pe tersebut berkata hampir berbareng. Jika bukanku tidak memiliki hubungan dengan lokiya syong suami istri, mengapa bukanku mendesak kami demikian hebat? Justru demi keadilan. Baiklah jika memang demikian, kami hanya bisa mempertahankan diri sedapat mungkin menurut kemampuan kami saja. Hem, kalau saja hal ini merupakan urusan yang kecil tidak ada artinya, tentu aku pun tidak akan mendesak kalian semua, namun justru disebabkan urusan ini merupakan urusan jiwa dari lokiya syong suami istri, aku tidak bisa berdiam diri saja. Selesai berkata tampak Bu Bin An tertawa bergelak, sedangkan orang Chie Tiong Pe mengawasi dengan perasaan khawatir. Waktu itu Bun Sang Li telah mengerahkan tenaga iwakangnya ke telapak tangannya. Tiba-tiba Bu Bin An melompat ke tengah udara, tubuhnya berkelebat bagaikan bayangan saja. Waktu sedang melayang, tahu tubuhnya berputar di tengah udara. Dan di saat itulah kedua tangannya bekerja sehingga kelima murid Chie Tiong Pe itu tertotok semuanya, terkulai tidak memiliki tenaga lagi. Kelima murid Chie Tiong Pe itu menggeletak memperdengarkan suara rintihan. Bun Sang Li dan murid Chie Tiong Pe yang ingin memberikan pertolongan sudah tidak keburu lagi. Belum sempat mereka bergerak. Bin An telah kembali duduk di tempatnya. Semua yang terjadi itu demikian cepat sekali, dan juga di waktu itu Bin An telah memperhatikan ilmunya yang luar biasa, hanya dalam segebrakan saja ia berhasil melakukan totokan sekaligus kepada kelima orang murid Chie Tiong Pe. Dengan tertotok begitu, kelima murid Chie Tiong Pe tersebut tergempur urat dan jalan darahnya, sehingga musnahlah kepandaian mereka, karena tenaga murni mereka telah tertotok buyar. Keadaan demikian menimbulkan perasaan sakit yang sangat disekujur tubuh mereka, sehingga mereka semuanya merintih kesakitan. Bun Sang Li yang melihat bahwa kelima muridnya telah ditotok dan tidak berdaya melindunginya, ia menghela nafas. Dan dengan wajah yang muram ia mengawasi saja kepada Bu Bin An dengan sorot metu yang tajam. Sekarang urusanku telah selesai dan Siao Te bermaksud hendak pamitan, kata Bin An sambil bangkit dari duduknya. Bun Sang Li juga bangkit dari duduknya belum sempat ia berkata, justru di waktu itu Bin An berkata lagi, jika memang urusan ini kurang menyenangkan hati pihak Cie Tiong Pei, Siao Te bersedia untuk mempertanggung jawabannya. Hem, sesungguhnya perbuatan yang dilakukan oleh Bu Kong Cu sangat keterlaluan sekali, tetapi memandang pada kematian Wok Kye Siong dan istrinya, kami mau menghabisi urusan sampai di sini saja, dan setelah berkata begitu, Bun Sang Li menyebutkan tangannya, mempersilahkan sang tamu berlalu. Bu Bin An sambil tertawa merangkapkan sepasang tangannya memberi hormat, lalu ia memutar tubuhnya dan berlalu meninggalkan ruangan itu, pemuda ini telah melanjutkan perjalanannya. Ketika sampai di pintu kota, ia melihat ada sebuah rumah penginapan maka ia bermalam di situ karena memang hari telah larut malam. Keesokan paginya, barulah Bu Bin An melanjutkan perjalanannya untuk berkelana pula. Begitulah, setiap tiba di sebuah tempat dan menemui kejadian yang tidak adil, selalu Bin An berusaha membereskan urusan tersebut.